Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman anak muda Tentunya di pagi hari yang luar biasa ini Kembali lagi bersama Amar Syams As an announcer di 91,6 UMC FM Sentralnya anak muda Masih bersama kamu tentunya Bincang santai bersama Universitas Muhammadiyah Riau Dan kali ini teman anak muda Tentunya kita akan berbincang santai bersama Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Riau Adanya Ibu Dr. Wirdati Irma SPD MSI Bidang Akademik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Selamat pagi Ibu gimana kabarnya hari ini? Pagi Alhamdulillah luar biasa Hari ini Allah berikan nikmat yang luar biasa Untuk hari ini saya bisa sampai ke umsu ini luar biasa Wah Alhamdulillah luar biasa juga Tentu amat turut bangga Ibu juga hadir di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Masa depan yang dicari anak-anak muda saat ini Yang tahu terkait tentang kunjungan di hari ini bersama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Mungkin agenda apa yang akan dilaksanakan ke depannya Ibu? Ya jadi kita ini sudah merencanakan di bulan Desember ya Kebetulan awalnya Rektor umsu Pak Agusani itu berkunjung ke Universitas Muhammadiyah Riau Itu kita MOU untuk kerjasama Nah kemudian setelah itu kita lanjutkan untuk berbincang-bincang kebetulan Di sini di umsu kan kedokterannya sudah akreditasi A Nah ini kan sebuah prestasi yang luar biasa di umsu Bahkan kita di perguruan Muhammadiyah ini adalah satu-satunya di Sumatera Yang mendapat akreditasi A Nah makanya kita di Universitas Muhammadiyah Riau Itu juga akan mendirikan atau membuka prodi kedokteran Nah ini kita juga ingin bagaimana umsu berintisnya dari awal Sehingga kita juga bisa menjadi seperti di umsu Nah inilah kerjasama nanti yang akan kita sampaikan di umsu Berarti tentunya juga ada motivasi-motivasi yang diberikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nah tapi sebelumnya kita juga tahu bahwasannya kita telah melaksanakan juga MOU Bersama UMRI juga Nah kali ini kita akan berkelanjutan progres ke depannya Strategi apa yang mau dilakukan ini Ibu? Ya strategi yang kita lakukan nantinya adalah Saling memberi Jadi gift karena kita satu sebetulnya kita adalah satu rumah ya Satu orang tua istilahnya Muhammadiyah Jadi kita dipayungi dalam sebuah persyarikatan yang besar Muhammadiyah Jadi saya melihat bahwa Rektor umsu Pak Agus Itu betul-betul bagaimana kita sama-sama berhasil Jadi bukan satu berhasil satunya dibawah Tapi sama-sama kita semuanya bisa berhasil Sehingga kita sama-sama memberikan apa yang bisa diberikan kepada saudara-saudara kita Karena satu Muhammadiyah itu semuanya bersaudara Benar banget Satu persyarikatan tentunya kita satu darah bersaudara Oke baik Ibu tentunya juga Amr sempat melihat juga profil-profil dari Universitas Muhammadiyah Riau terkait student center learning Nah bagaimana tentang pelaksanaan proses kepada mahasiswa-mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Riau Ya jadi mahasiswa-mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Riau Saat ini kita konsen untuk bagaimana fokus pada mahasiswa ini Pada apa namanya internasionalisasi dan internalisasi Jadi bagaimana nilai-nilai AIK kemuhamadihan Ais Islam dan kemuhamadiah itu Masuk pada darah mahasiswa Sehingga kita tidak hanya menciptakan akademisi yang handal di bidang-bidangnya Tapi juga mereka juga harus dititipkan darah-darah Ais Islamnya Darah-darah kemuhamadiannya Sehingga ilmu yang mereka mendapatkan itu berdasarkan Islam dan kemuhamadah Wah luar biasa Tentunya juga tadi dengan program yang mau dibentuk juga itu adalah fakultas kedokteran Mudah-mudahan nanti melahirkan juga dokter-dokter yang berdasarkan Al-Quran dan Asuna Ya betul jadi kita dokter kita adalah perginya komplementer Jadi ciri khas kita komplementer kenapa? Kita melihat bahwa nilai-nilai Islam yang ada di kita itu untuk pengobatan masih minim Sehingga bagaimana orang bisa mengobati dengan cara yang ada dengan Al-Quran Dalam Al-Quran Kemudian bagaimana kita bisa menjadikan sebuah penyakit itu bukan Keluhan Keluhan dari apa dan bukan hanya sebesar sekedar penyakit Tapi itu adalah anugerah dan rahmat dari Allah dan kita kembalikan bahwa cara pengobatannya kita berserah diri kepada Allah Dan sesuai dengan sunnah-sunnah yang ada pada Nabi Muhammad Benar banget Apapun yang terjadi pada diri intinya tetap bersyukur Betul bersyukur Nah terkait tentang fakultas kedokteran juga nih Ibu Kira-kira target dari umrinya kalau kita boleh tahu di tahun berapa akan diwujudkan di fakultas kedokterannya Insya Allah kita di tahun ini juga Wow Ya mudah-mudahan ya doa kita bersama ya Pasti Karena kemarin kita juga sudah bersama dengan Bapak Kelembagaan dari Gemantris Tagdikti Itu menyampaikan insya Allah umri bisa Bisa Insya Allah Kita juga mendukung Bantuan daripada umsu Insya Allah kita bisa melahirkan juga kedokteran di umri Amin amin ya rabbal alamin Tentunya pasti melihat umri dari para cawan-cawan mahasiswa bahwasannya ada fakultas kedokteran Mungkin kita berdoa juga banyak rombongan-rombongan cawan-cawan mahasiswa yang mendaftar di Universitas Muhammad Dari Insya Allah Karena kita di Riau itu hanya punya dua fakultas kedokteran Jadi satu di undri Universitas Negeri yang satu lagi di Abdurab Nah ini kita yang ketiga insya Allah Insya Allah Sehingga umri begitu melahir umri kita bukan hanya di lingkungan Riau saja Tapi nanti juga bisa menampung di Kepulauan Riau dan Sumatera Barat Kemudian Jambi juga insya Allah karena kita saling berdekatan Nah insya Allah peminatnya dari beberapa provinsi ini bisa kita tampung Amin amin ya rabbal alamin Luar biasa target kedepannya dari Ibu Wakil Rektor 1 di bidang Akademi Ibu Dr. Wirdati Irma SPD MSI Mudah-mudahan harapan cita-cita impian terwujud Bekerjasama juga dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ya ini tidak luput dari dukungan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara juga tentunya Nah jadi kolaborasi antara umsu dengan umri ini mempererat Dan mudah-mudahan dengan kolaborasi ini cita-cita kami membuka kedokteran di tahun ini bisa terujud Amin amin Harapan kedepannya juga Ibu ini terkait kerjasama dengan umsu dan juga umri mungkin boleh Ibu untuk terakhir ini Ya jadi harapan kami dari umri tidak hanya putus di kedokteran ini saja Tapi kedepan kita akan berkolaborasi yang lebih intens lagi Amin Tidak hanya di bagian akademik tapi dari seluruh bidang baik itu di al-islam dan kemohonaniannya juga Kemudian mungkin dengan kegiatan internasionalnya yang luar biasa juga umsu sudah punya usaha dan segala macam Nah ini kita juga akan belajar dan mungkin saling berinteraksi lah Apa yang bisa kita sharingkan dari umsu dan apa yang bisa kita sharingkan juga dari umri Baik luar biasa terima kasih Ibu Mudah-mudahan harapan cita-citanya pasti tetap kita dukung dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Untuk mewujudkan kedua universitas yang memiliki pengalaman yang luar biasa Insya Allah Insya Allah amin amin Karena tentunya pengalaman adalah satu hal yang paling berharga Because experience is the best teacher in our life Untuk itu terima kasih Ibu atas kunjungannya di hari ini bersama umsu dan hadir di umsu FM Sama-sama Baik teman anak muda demikian bincang santai kita bersama Wakil Rektor 1 Bidang Akademi Universitas Muhammadiyah Riau Ibu Dr. Wirdati Irma SPDMSI Dan untuk terakhir teman anak muda Amar ucapkan juga terima kasih yang telah mendengarkan program bincang santai kita di pagi hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan tentunya juga berkat dukungan doa dan teman-teman bisa terwujud juga kerjasama kita ke depannya Amin Amin Akhir kata Bilahi Fisabilillah Fas tabiqal khairan Ungsu, unggul, cerdas, terpercaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh